Intro Kembali di I News Mal Satu unit mobil minibus mengalami kecelakaan tunggal hingga masuk jurang sedalam 20 meter Peristiwa terjadi di jalan tol Trans Sumatra, Lampung Tengah Intro Diduga ingin mendahului kendaraan di depannya dengan kecepatan tinggi Sebuah minibus mengalami kecelakaan tunggal di jalan Trans Sumatra, Kilometer 154, Lampung Tengah Minibus melintas dari arah Palembang menuju Bandar Lampung Minibus tersebut hendak menyalip zigzag dengan kecepatan tinggi Namun mobil oleng dan terpental keluar jalur Kemudian masuk jurang sedalam 20 meter Kendaraan berjalan dari arah Palembang menuju Bandar Lampung Sampai di TKP, kendaraan BE, Pajero 10-90 BN ini hendak mendahului kendaraan yang di depannya Dengan mengambil jalur ke kiri dan kecepatan tinggi Setelah memotong kendaraan di depannya mengambil lagi jalur ke kanan Dengan kecepatan tinggi sehingga kendaraan itu oleng lepas kendali Dan masuk ke luar badan jalan Akibat kejadian ini, sopir Minibus luka berat dan dua penumpang lainnya luka ringan Ketika korban telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Yuku Medical Center Lampung Tengah Dari Lampung Tengah, Lampung Ferry Syahputra melaporkan UNHCR buka suara terkait desakan warga Aceh untuk merelokasi pengungsi rohingya UNHCR mengaku Tengah berkoordinasi dengan pemerintah untuk menjadikan tempat penampungan untuk etnis rohingya tersebut Desakan untuk memindahkan pengungsi rohingya dari Aceh terus bermunculan Seperti yang terjadi di Kabupaten Pidi Aceh Warga mendatangi lokasi penampungan pengungsi rohingya di Desa Kulam Kabupaten Pidi Aceh Mereka mendesak agar para pengungsi segera dipindahkan dari tanah Aceh Warga menuntut agar UNHCR dan IOM segera bertanggung jawab atas nasib para pengungsi Menanggapi desakan warga, UNHCR mengaku telah berkoordinasi dengan pemerintah Agar mencari solusi terkait keberadaan warga etnis Tionghoa Namun hingga saat ini UNHCR berdalih belum mendapat tempat penampungan untuk etnis rohingya Ini yang kita berharap juga kemudian dari masyarakat ketika sudah meminta Mendorong agar dicarikan tempat penampungan yang lebih tidak kemudian mengganggu mereka Kita berharap juga di saat bersamaan ketika ada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah bersama dengan UNHCR Itu juga mohon didukung biar kemudian kita bisa menyelesaikan masalah ini Hingga saat ini keberadaan warga etnis rohingya di Indonesia telah mencapai 12.616 orang Sementara di Aceh terdapat 1.734 orang yang tersebar di 9 titik lokasi Yang tersebar di 5 kabupaten di Aceh Dari Kota Banda Aceh, Tavan Mustafa Ainyus melaporkan Pemirsa Komisioner KPK Firly Bahuri keberatan atas pernyataan yang menyebut gugatan praperadilannya di pengadilan negeri Jakarta Selatan ditolak Firly Bahuri mengaku kaget atas pemberitaan yang menyebut gugatan praperadilannya ditolak Menurut dia ada 4 poin yang ingin disampaikan terkait putusan Hakim Tunggal Imelda Herawadi Dalam awar putusan itu gugatan praperadilan Firly tidak dapat diterima namun bukan ditolak Skemanya diperjelas Kemudian yang kedua yang kaget mendengar berita hari ini Bahwa permohonan Firly di tolak Saya kaget Karena putusan pengadilan tidak begitu bunyinya Putusan Hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan menyebutkan Mengadil pertama Permohonan pemohon tidak diterima Bukan ditolak Tapi juga tidak dikabulkan Biasanya kan putusan itu dua Ditolak, dikabulkan Ini ada yang tetap-tetap Tidak dapat diterima Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih